Yang bikin ekonomi suatu negara itu bisa maju Bukan startup, bukan e-commerce, bukan UMKM Kalau kita belajar sejarah 60 tahun kebelakang Pertumbuhan ekonomi Jepang, Korsel, Taiwan, China Itu punya pola yang sama Yaitu memperbanyak manufaktur atau pabrik Jepang jadi negara yang hebat, jadi bangsa yang hebat itu karena ribuan pabriknya Ada Panasonic, ada Hitachi, Toyota, Honda, dan lain sebagainya Korea, itu punya Hyundai, punya Samsung, dan lain-lain China, produk di rumah lu juga kebanyakan pasti made in China Ah itu mah Asia doang kali bang, kalau Eropa mah bukan pabrik kali penopang ekonominya Coba kita lihat ya, Jerman punya BASF, punya BMW, punya Gigafactory Perancis, punya Airbus, Renault Amerika, punya Intel, punya Boeing Bahkan ya, revolusi industri yang bermula di Inggris itu penyebabnya adalah Ya karena pabrik Dan salah satu negara di ASEAN ya, di Asia Tenggara Yang paling banyak pabriknya itu adalah Vietnam Ingat kata sandinya ya, pabrik adalah kunci Makanya kenapa Vietnam diprediksi jadi raksasa ekonomi di Asia Tenggara dalam beberapa tahun ke depan Sepuluh tahun terakhir, ekonomi Vietnam itu mencapai 7% Jadi pencapaian yang sangat bagus ya Bahkan Apple tuh juga mau invest ke Vietnam dengan investasi sebesar Rp255 Triliun Dan ini benar-benar bikin pabrik Apple raksasa loh Indonesia berboro pertumbuhan ekonomi 5% aja udah bersyukur Apple pun cuma invest 1,6T, itu pun cuma bikin Apple Academy bukan pabrik beneran Ya sebenarnya ya, kalau kita perhatiin kebijakan ekonomi Vietnam itu kurang lebih sama kayak kebijakan ekonomi di Indonesia Pertama itu mempermudah dan mempercepat izin investasi Kedua menyediakanlahan industri supaya lancar jalur distribusinya Dan yang ketiga itu ngasih insentif biar investor itu semakin menarik untuk taruh uangnya di Vietnam Nah tapi ada beberapa hal yang dilakuin Vietnam tapi gak dilakuin sama Indonesia Yang pertama adalah rajin bangun infrastruktur Yang kedua itu alokasi budget buat pelatihan SDM Yang ketiga itu pejabatnya gercep banget, sat-sat-sat-sat Terus stabilitas politiknya tuh bagus banget ya di Vietnam Dan yang terakhir itu gak direcokin sama SJW Tau, SJW itu apa? Social Justice Warrior Yang suka kuat-kuat, jangan bangun pabrik soalnya menimbulkan polusi Jangan bangun pabrik karena merusak habitat alam liar Ya maksud gue, kocak aja gitu loh Di sisi lain, lu komentar soal begitu Tapi di sisi lain, lu juga menyalahkan pemerintah Atas ketidakmampuan mereka dalam membuat Indonesia ini menjadi negara dengan ekonomi yang maju Ini kan kontradiktif ya Ya sebenarnya Indonesia juga gak usah belajar jauh-jauh lah Belajar ke Korsel lah, ke Jepang lah, ke Cina lah Kita punya tetangga kok yang keren banget Vietnam ini Nah terus pertanyaan selanjutnya adalah Kenapa sih investor itu demen banget naruh uangnya di Vietnam? Yang pertama, lokasinya itu deket sama Cina Jadi kalau negara deket sama Cina itu jalur distribusinya itu lebih gampang Aksesnya itu lebih mudah untuk mana-mana Dan yang kedua itu kawasan industri-nya tertata rapi Yang ketiga tadi, birokrasinya itu sat-sat-sat-sat Yang keempat, biaya pekerjanya itu murah Tapi skill-nya itu mantep Dan yang terakhir adalah gak ada ormas Politik Vietnam itu persis banget kayak Cina Bener-bener stabil banget Dan gak ribet, gak banyak tuntutan dan lain sebagainya Mungkin karena mereka itu bukan menganut demokrasi ya Dan pemerintah Vietnam itu juga pro-bisnis dan investasi asing Coba kalau Indonesia ada investasi dari Cina Langsung keluar-keluar Kita nanti asing Jangan terima uang dari Cina Masalahnya ya Tahun 2022 kemarin Sumbangan pabrik, sumbangan manufaktur terhadap PDB negara Itu turun 18 persen Ini menandakan Kalau manufaktur kita itu Belum cukup kokoh untuk menopang Perekonomian negara Ya tapi untungnya ya Di sisi lain kita itu punya keunggulan Yang gak dimiliki sama Vietnam Yaitu kita mendominasi batu bara Minyak sawit Dan mineral-mineral lain Ya kita mesti fokus aja ke situ Karena kalau kita mendominasi komoditas ini Kita jadi punya bargaining power Di mata negara-negara ASEAN Dan juga punya potensi untuk jadi negara maju Terima kasih